Perancangan revisi Undang-Undang aparatur sipil negara telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh pemerintah. Salah satu poin dalam Undang-Undang ini yang menuai pro-kontra, yaitu ketiadaan larangan bagi anggota TNI Polri untuk mengisi jabatan ASN tertentu. Jika demikian, apa saja plus minus dari kebijakan ini? Berikut perbincangan Regina Valeria bersama pengamal kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah. Biasa kalau dalam setiap kebijakan lah, apapun, tidak hanya kebijakan publik, namanya pro-kontra ini pasti ada, Pak Trubus. Tapi kan kalau kita ngomongin soal Undang-Undang terkait tentang aparatur sipil negara ini yang telah disahkan, ini kan pasti ada plus minusnya. Kalau dari Pak Trubus sendiri, boleh nggak dijabarkan kepada kita plusnya apa? Kita ke plusnya dulu, baru ke minusnya, Pak Trubus. Ya, plusnya ini Undang-Undang tentang ASN yang di revisi, Undang-Undang nomor 5, 114 yang di revisi ini, itu plusnya itu, pertama ya, masalah tenaga honorer selesai. Artinya, di situ sudah ada solusi bahwa tenaga honorer itu tidak akan di PHK, dan nanti ada ditempatkan di mana mereka setelah mengabdi misalnya, itu melalui mentah menjadi P3K atau menjadi PNS. Kalau P3K, nanti P3K itu ada jenis tenaga full waktu, juga ada juga tenaga paru waktu. Itu nanti rencananya kesatangan, Mbak. Yang kedua, persoalan ini perbedaan, kesenjangan antara PNS dan P3K. Nah, PNS dan P3K ini selama ini kan ada pandangan bahwa seolah-olah PNS lebih prioritas, lebih super gitu ya, daripada P3K. Nah, karena itu sekarang Undang-Undang ini plusnya adalah disamakan, Mbak, disetarakan. Jadi, nggak ada bedanya antara PNS dengan P3K. Hanya menurut saya ini jadi problemnya adalah, nah ini masalahnya terus gimana? Apa namanya tetap beda? Walaupun kalau fungsinya sama atau fungsinya fasa dan persoalannya HH dan kewajibannya sama, ya kenapa harus namanya beda gitu. Nah, jadi itu plusnya. Yang plus lain adalah, ini, Mbak, apa, persoalan, apa ya, mengenai ini, apa namanya, pegawai yang ada di 3T ini, Mbak, di 3T. 3T itu, apa, 3T terluar, terdepan, dan apa, 3T, 3T itu. Nah, itu diselesaikan dengan memberikan insentif tersendiri, dia. Nah, itu, jadi insentif tersendiri untuk mereka-mereka ASN yang bekerja di 3T tadi, Mbak, di 3T. Pokoknya terluar, terdepan, nombor terini, gitu. Itu mereka mendapatkan insentif sendiri. Meskipun sebenarnya itu juga masalah. Kenapa? Kenapa nggak gaji pokoknya, Cing, dinaikkan dua kali lipat dari gaji pokok yang ada di, mereka yang kerja di kota-kota atau di tempat yang di luar 3T tadi, gitu ya. Jadi, yang khusus di 3T harusnya gajinya dua kali lipat gaji pokoknya. Jangan insentif, karena insentif itu nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan. Bisa saja nanti pemimpin berubah. Berubah lagi, iya. Berubah lagi, gitu loh. Ya, minusnya itu mengenai, apa, satu, mengenai TNI Polri yang ada di, ini, di jabatan sipil itu. Nah, itu harus ada batasannya, karena pemerintah itu ternyata melemparkan, itu tergantung kebutuhan masing-masing lembaga. Jadi, kenapa pemerintah tidak mengatur saja sekalian diatur di situ, misalnya ada perban, rasio, rasio perbandingan misalnya, berapa-berapa, dan di jabatan apa saja, harusnya diurekan di situ sekalian, gitu. Jadi, ada kejelasan lah, paling tidak, bahwa jabatan, termasuk juga ini, apa namanya, yang dari ASN, atau sipil ya, yang sipil kemudian nanti duduk di, di jabatan ini, TNI Polri, gitu. Menjaga di tempat itu, jumlahnya berapa, kan harus ada rasio itu, mbak rasio, jangan sampai nanti, apa, di sipilnya kebanyakan dari TNI Polri, di satu departemen, itu TNI Polri semua lah, kan repot itu nanti banyak, atau, di jabatan Polri, isinya sipil semua lah, misalnya kan, Polrinya sedikit, nah ini bagaimana, kan artinya kan harus ada, patasan itu yang harus di, ini mbak, patasan dan ruang lingkup,